Halo semuanya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berjumpa lagi nih geng, bersama saya Fatir Welcome back again Oke geng-gengku semuanya Di video kali ini kita bakalan nge-reaction Tentang per-park Tentang parkir yang ada di Malaysia Tepatnya di Selayang geng ya Jadi, kalau tentang masalah parkir ini Malaysia solusinya geng Bukan saya memuji, bukan Bukan saya menjilat, bukan pula Karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri Banyak hal-hal yang menarik Dan banyak hal-hal yang unik Yang boleh kita ambil kat Malaysia ini geng Oke, salah satunya macam video satu ini Kita bacakan tajuk saja geng ya Tajuknya adalah Masalah parkir hospital Selayang selesai Hah? Waduh, ini masalah parkir Berarti permasalahan parkir Dikarenakan mungkin banyaknya kereta Ataupun banyaknya mobil geng Jadi kan tidak ada solusi Jadi ini di hospital sudah ada solusinya geng Dan ini sangat menarik dan sangat unik geng ya Oke teman-teman, sebelum kita bahas Cuplikan videonya bagi korang yang baru datang Ke channel Fatir Youtuber dan baru menemukan channel ini Jangan lupa korang semua padamkan dulu subscribe Dan jangan pelik-pelik untuk subscribe Karena subscribe itu gratis geng Dan bagi korang yang mempunyai Ide cadangan yang menarik Ataupun video viral tentang Malaysia Korang boleh hantarkan ke Instagram saya geng Nanti kita bakalan nge-reaction Oke langsung aja ini kita petarkan Cuplikan Sebelum kita tengok akak ini Bicara ataupun tanggapan akak ini Kita bahas sikit geng Itu luar biasa geng ya Itu sudah termasuk tentang negara-negara maju Kalau parkirnya macam ini geng Masya Allah luar biasa Dia dibuat macam mesin bergerak Nilai bertingkat macam itu Wah keren sekali geng Saya salut dan ini boleh kita tiru geng ya Ini memang hal unik yang ada di Malaysia geng Masya Allah banyak pengunjung hospital Selayang ini Bergembira geng Dan tak kesulitan lagi untuk nak parkir kereta mereka geng Masya Allah ini ide siapa ini geng ya Ini ide yang sangat cemerlang geng Dibikin tempat parkir bisa naik model macam ini geng Ini kalau tempat daerah kami Kalau di Aceh geng ya saya bilang Di Aceh rumah sakit terbesar di Aceh pun belum ada tempat parkir yang model macam ini geng Belum ada geng Oke gitu Bukan lagi bertaraf dunia geng ya Ini sudah internasional ini kalau menurut saya geng Masya Allah luar biasa Saya sangat salut sama parkiran mobil macam ini geng Wah keren keren Ini ada potongan-potongan video juga ya Kita putarkan geng Wah Masya Allah korang boleh tengok ini geng Wow Mobil saya yang merah tu geng Mobil korang yang mana Waduh Masya Allah Cuma 2 menit sahaja kita tunggu Langsung mobil itu bergerak geng Waduh Daripada kita Macam dulu-dulu kan Ada orang ke depan kita kan Kita mesti kena tunggu Wah Masya Allah keren Oke kita putarkan lagi geng Nah Ini dia geng Masya Allah Banyak ternyata geng ya Waduh korang boleh tengok geng Banyak sangat ternyata bukan hanya satu Ini ada satu gerbong Dua gerbong Tiga gerbong Ya Allah Ada empat gerbong ya Wah Keren Masya Allah Luar biasa geng Keren 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 Memang Boleh kita ambil sisi positifnya ini Tentang parkir di hospital Selayang geng Masya Allah Ini unik betul geng Wow Belum pernah saya tengok Ini parkir ada di daerah saya geng ya Masya Allah Ini boleh jadi Sebuah solusi Untuk menghindari Kemacetan Wah luar biasa geng Ini di hospital juga ke Atau kat mana nih geng Hah Ini cuma satu gerbong ya Ini tempat lain Kalau tak salah geng ya Berarti kalau di Malaysia itu Sudah Banyak-banyak tempat ke Yang Dibuka Apa Yang dibuat Parkir-parkir model macam ini Sudah banyak tempat Atau cuma Di hospital Selayang Sahaja geng Bagi kolom komentar Dekat bawah geng ya Biar kita sama-sama belajar ya Biar sama-sama tahu geng Macam mana Perkembangan Tempat parkir di Malaysia geng Kalau ini saya Sangat salut geng Sudah bertarah Dunia ini geng ya Kalau parkirnya Model macam ini geng Masya Allah Ini Ada parkir yang unik nih Kita putarkan ya Bonus video terakhir Buat korang Play Nah ini dia geng 15 tahun jadi tukang parkir Ya Allah 7 ribu baru dapat Ini 7 ribu rupiah ya Bukan 7 ribu ringgit Anak 2 Waduh Ini petugas parkir Tempat negeri Konoha geng Betul Keren keren Betul Waduh Sombong ini Wah Banyak sangat dibayar Ini parkirnya 1 juta geng Waduh Terharu nih geng ya Memang Kalau youtuber Terkenal itu Bayar parkirnya 1 juta geng Wah Waduh Dikasih oleh-oleh Pula geng Wah Masya Allah Jadi kita harus Saling Apa namanya Harus saling Menghargai geng ya Ada mungkin Negara yang Tidak memakai Tukang parkir Ada juga Negara yang Memakai tukang parkir Jadi intinya itu adalah Sama-sama membutuhkan geng Ya kembali lagi Sama individu kita juga geng ya Intinya kita harus sama-sama baik lah Jangan sama-sama merendahkan sebelah sana Merendahkan sebelah sini Itu Tak bagus geng ya Kita harus ambil yang Bagus-bagus sahaja geng Yang menarik Yang unik Boleh kita ambil Yang jelek Kita buang geng Apalagi yang memecah belah bangsa Itu Tak boleh kita ambil Apalagi di kolom komentar ini Banyak sangat yang Mengadu domba Entah apa-apa Korang cakap di kolom komentar Tolong ya Tolong jangan Banyak bahas yang Tidak perlu di kolom komentar geng ya Kalau memang tak suka Nonton video saya Tolong di Skip saja geng Ataupun Tidak usah ditonton geng ya Karena saya Membuat video ini Hanya semata-mata Untuk menghibur geng ya Untuk mencari Yang Belum kita tahu Supaya kita menjadi tahu geng Jadi kita disini Sama-sama belajar geng Jangan sampai menghujar Ataupun merendahkan sana sini geng Oke teman-teman Itu saja video hari ini Semoga bermanfaat Dan satu pesan saya buat Korang semua Habiskan jatah gagah kalian Selagi kalian Masih muda Fisah Fatir Bye